Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Masmur 116 ayat yang ke 1 sampai 16 Masmur 116 ayat 1 sampai 16 Aku mengasihi Tuhan Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya Tali-tali maut telah meliliti aku Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku Aku mengalami kesesakan dan kedukaan Tetapi aku menyerukan nama Tuhan Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku Tuhan adalah pengasih dan adil Alah kita penyanyang Tuhan memelihara orang-orang sederhana Aku sudah lemah Tetapi diselamatkannya aku Kembalilah tenang Hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut Dan mataku daripada air mata Dan kakiku daripada tersandung Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan Di negeri orang-orang hidup Aku percaya Sekalipun aku berkata Aku ini sangat tertindas Aku ini berkata dalam kebingunganku Semua manusia pembohong Bagaimana akanku balas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nazarku kepada Tuhan Berharga di depan seluruh umatnya Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya Ya Tuhan Aku hambamu Aku hambamu Anak dari hambamu perempuan Engkau telah membuka ikatan-ikatanku Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Masmur 116 ayat 1-2 dan ayat 7 Aku mengasihi Tuhan Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya Kembalilah tenang Hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mendengar doa kita Ditulis oleh Karen Huang Sahabat suara kasih Dalam buku Fisiks Charles Riborkman dan George Ransom tuas bertanya Ketika sebatang pohon tumbang Di suatu hutan yang sepi Dan tidak ada binatang di dekat situ Yang mendengarnya Apakah pohon itu mengeluarkan suara Bertahun-tahun pertanyaan tersebut Telah melahirkan diskusi filosofis dan ilmiah Mengenai suara, persepsi, dan eksistensi Namun sejauh ini Belum pernah ada jawaban pasti Suatu malam Saat sedang merasa sedih dan sendirian Memikirkan persoalan yang tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa Saya teringat pada pertanyaan tadi Pikir saya Ketika tak ada yang mendengar seruan Saya meminta tolong Apakah Allah mendengar Saat dihadapkan pada ancaman kematian dan dikuasai perasaan putus asa Penulis Masmur 116 mungkin merasa telah ditinggalkan Maka ia pun berseru kepada Allah Tahu bahwa dia mendengarkan dan akan menolongnya Ia mendengarkan suaraku Tulis sang pemasmur Dan permohonanku Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku Ketika tak seorang pun mengetahui penderitaan kita Allah tahu Saat tak seorang pun mendengar tangisan kita Allah mendengar Sahabat suara kasih Apa yang Anda lakukan saat merasa sendirian atau ditinggalkan Apa yang akan Anda minta dari Allah Yang peduli dan mendengarkan setiap seruan Anda Marilah kita renungkan Karena tahu bahwa Allah akan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya atas kita Kita bisa tetap tenang dalam saat-saat sulit Kata Ibrani Manoah yang diterjemahkan sebagai tenang itu menggambarkan tempat yang teduh dan aman Kita dapat mengalami damai sejahtera Karena dikuatkan oleh kepastian akan kehadiran dan pertolongan Allah Pertanyaan Man dan Tuas memang memicu banyak kemungkinan jawaban Namun jawaban dari pertanyaan Apakah Allah mendengar hanya satu Yaitu ya Bapak, terima kasih Engkau selalu mendengar seruan hati kami Pertolongan dan kehadiranmu adalah sumber ketenangan kami Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin